Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor, jumpa lagi dengan saya tetap di channel MertokSM ya lor Kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor, dengan membuat umpan ikan bandeng Dengan menggunakan media otok-otok ya lor, dan bahan apa saja yang harus kita siapkan Yaitu sebuah pop es melon ya lor, ini pop es melon Juga ada tiga siung bawang putih Dan tidak lupa ini masako daging sapi ya lor Ini masako daging sapi Dan juga ada telur ayam ya, ini telur ayam Ada telur ayam Dan tidak lupa adalah sebuah otok-otok ya, atau pelet butiran Ini kira-kira ini satu gelas ya, ini kira-kira satu gelas Pelet butiran ya, untuk takaran peletnya Atau pelet butirannya Untuk cara membuatnya ya lor Ini langsung saja untuk cara membuatnya Ini kita pecahkan dulu telurnya ya Ini kita kocok telur ayamnya Ini harus benar-benar sampai mencampur ya lor Untuk telur ayamnya ini Ini timpan tel ganteng paling ampuh ya Ini dengan menggunakan pop es melon ya Setelah ini sudah mencampur ya lor Ini kita masukkan pop es melonnya ya Ini kita campurkan pop es melonnya Kita aduk hingga merata ya Ini kita campur pop es melonnya ini Ini kita aduk juga Ini kita aduk sampai merata ya lor Seperti ini Ini daunnya sudah enak sekali ya lor Sampai kita aduk sampai beribusa seperti ini Ini kalau mencampur umpan atau anu ini harus benar-benar anu ya lor Harus mencampur nanti supaya hasilnya ini lebih bagus ya Lebih lama mengaduknya hasilnya akan lebih bagus karena bisa mencampur ya Ini agar semua bahan ini bisa mencampur Seperti ini Ini lalu kita masukkan lagi yaitu masako daging sapinya ya Ini juga kita Tampur ini untuk satu saset Masako daging ya Masako daging sapi Ini kita campur juga Kita jalanan agungannya ini ya Terima kasih hai 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 nih aku tanya lu berapa sekarang ngecampur ya lho supaya hasilnya ini lebih bagus ini kita terus setelah ini sudah mencampur ya lor ini kita iris tiga siung bawang putihnya ini cukup kita iris saja karena ini menggunakan media otok-otok jadi cukup kita iris saja ya untuk Hai bawang putihnya ini ya kita iris tipis ini kita iris tipis seperti ini lor untuk bawang putihnya supaya bisa mencampur ya seperti biasa ini bawang putih ini kalau membuat ikan banteng ini sangat penting ya lor sepertinya ini kalau menurut saya ini harus ada ini karena bawang putih ini ini cocok di segala cuaca ya ini wajib ada akan menurut saya kalau mempunyai ikan banteng itu apapun menggunakan media pelet maupun media otok-otok ini sangat ampuh ya jadi ini harus ada kalau membuat tumpan ikan banteng Hai bawang putih ini jangan sampai lupa harus ada ya lor ini soalnya kalau membuat tumpan ikan banteng bawang putih ini adalah kunci ya jadi ini wajib ada loh menurut saya Hai ini cukup kita iris tipis seperti ini kalau kita membuat menggunakan media pelet ini kita ambil airnya saja jadi kalau mau main di media otok-otok seperti ini atau pelet butiran itu kita iris seperti ini Hai airnya tipis seperti ini hai 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 setelah ini sudah kita iris jalur bawang putihnya nih kita aduk seperti ini supaya daunnya mencampur dengan adonan yang sudah kita adon kita aduk seperti ini ya Hai setelah ini mulai sudah mencampur ya lor ini kita masukkan yaitu pelet butirannya ini sekitar kira-kira satu gelasan ya tuh pelet butirannya ya lor eh di satu butir telur ayam ini sekira-kira pelet butirannya ini sekitar 11 untuk ukurannya ya ini harus kita aduk sampai benar-benar mencampur lor ya supaya hasilnya ini benar-benar bagus dan bisa meresap ke dan bahannya ini ke dalam pelet butiran atau kodok-kodoknya ini ya ini umpan ini cukup ampuh untuk pancing ikan bandeng di musim hujan seperti ini ya yaitu menggunakan potes melon dan ini seperti biasa ya lor ini jangan langsung dibuat mancing ya ini disimpan dulu jadi teman-teman kalau membuat tumpahan ini otok-kodok seperti ini ya ini kita simpan dulu ya kalau menggunakan telur ini kita simpan minimal semalam ya untuk supaya pelet butirannya ini menjadi empuk dan semua bahan ini meresap ya jadi harus kita simpan dulu minimal semalam ya ini supaya hasilnya ini benar-benar bagus ya karena kalau langsung dibuat mancing ini bahan-bahannya ini belum bisa meresap ke dalam pelet butirannya ini loh jadi kita simpan dulu ya dan teman-teman jangan khawatir ya umpan ini bisa tahan sampai tiga hari ataupun sampai empat hari ya ini masih bisa kalau dibuat mancing jadi eh teman-teman jangan khawatir ya nanti seumpama besok ini enggak sempat mancing besoknya lagi ini masih bisa dipakai loh atau umpamanya sisa ini jangan dibuang ini minimal sampai tahan tiga hari atau empat hari masih bagus ya biasanya saya masih saya buat mancing itu masih bagus jadi tidak perlu khawatir kalau memang nggak jadi mancing hari ini besoknya masih bisa digunakan ya jangan dibuang ini kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya lor seperti biasa ini kita simpan di dalam plastik ini selama semalam dan nyimpannya ini jangan di kulkas ya lor cukup kita taruh saja sini sudah bagus ya ini kita masukkan seperti ini kita tali rapat-rapat ya jadi supaya kedap udara jadi ini kita masukkan ke dalam plastik ini hasilnya nanti kita simpan semalam itu akan otok-otok atau pelet butirannya ini akan menjadi empuk lor ya dan semua bahan yang kita aduk tadi benar-benar meresap ke dalam adonan eh kepada ke dalam pelet butirannya ini jadi nanti hasilnya kalau dibuat nanti bagus ya seperti ini jadi kita simpan dulu minimal kalau kita mau mancing pagi ya lor ini malamnya atau sorenya kita membuat kita simpan paginya kita buat mancing supaya hasil dari pelet butirannya ini benar-benar bagus ya dan empuk ini nanti kalau kita simpan semalam ya lor ini hasilnya ini akan benar-benar bagus ya pelet butirannya ini akan menjadi empuk ya jadi gampang untuk ditanjakan ke kail dan nanti tidak mudah lepas saat kita lempar ya oke seperti ini ya taruh cukup kita taruh di dalam plastik seperti ini 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 kita taruh rapat-rapat seperti ini ya lor ini untuk cara penyimpanannya ini ya ini kita simpan selama semalam ini jadi ini cukup kita taruh saja jangan ditaruh di kulkas ya lor supaya hasilnya benar-benar bagus karena kalau disimpan di kulkas itu biasanya empuknya akan empuknya sangat gimana ya mudah pecah ya lor mudah pecah ya lor hasilnya itu akan mudah pecah nah kalau ditanjakan ke kail kurang bagus lebih bagus malah justru ini cukup kita taruh saja kita tali rapat seperti ini ya ini kita taruh ini baru kita simpan semalam besoknya sudah kita bisa buat mancing ya lor dan ini salam dari saya yaitu salam satu hobi juga salam seduluran ya lor selamat mencoba dan semoga berhasil yaitu ini adalah umpan ikan bandeng dengan menggunakan media otok-otok dengan esen pop es melon ya lor selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih